Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gafrik, kali ini kita akan main semuanya sewa untuk teman-teman Aku kuatlah, Ciel, semangatlah, Dedy mau battle, masak loyo-loyo kayak gini, Ciel, cepat, ayo semangat Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gafrik, kali ini kita akan main semuanya sewa untuk teman-teman, main jalan, subscribe, saya akan main teman-teman, tulis komen kalau ada pertanyaan Oke Ciel, kali ini kita akan gil battle, Ciel, lu tabrak-tabrak meja, mic-nya bunyi semua Udah, diam aja, kali ini serius gil battle-nya ya, gil battle kali ini serius, ini pada aura-aura bintang, ya aura-aura conqueror semua ini, aura besaib semua Dan, entah bisa atau enggak, kita coba hanya pakai monster bintang 4 saja, oke Tapi ini serius, lu gak apek, Ciel, disini ada nomor 2, ini keren, tadi udah buka, nomor berapa lagi tadi saya lihat disini ada nomor 11, ya ini juga sama Dan nanti nomor 12 yang ada auranya, oke, mantep banget ini, Ciel Oke, jadi kombo kita seperti ini, tidak ada bintang 5, kita coba siapa yang menang disini, kalau yang di atas, itu yang penting kita berusaha untuk cepat masuk imunitas dari Fran, ya Semoga Fran saya yang lebih menang speed dari musuh Nge-cheat, loh, nge-cheat, nge-cheat Kalau, cheat apaan? Itu bintang 6 itu kali Ini bintang 6, tapi dasarnya bintang 4, Ciel Jadi maksudnya tidak ada bintang 5, hanya pakai bintang 4, bukan berarti tanpa evo maksimal Aduh, Bocil Dihitung secara apa, dihitung polos-polos banget loh, Ciel Oke, kalau di bawah semoga Chloe kita menang speed, jadi memang itu aja kombonya Kurangnya dulu ini Bompos Wah, ketanggung banget, kurang sedikit lagi, kita harus imunitas, Ciel, nggak ada, nggak Wuh, dapet, Ciel Gini deh, oke, gini aja Dia nggak bisa imunitas kita ini Eh, nggak bisa provoke ke kita Waduh, udah lagi kita disitu Kepal ya Wup, nggak mati, tentu saja cukup keras Defense break masuk? Wah, nggak masuk defense breaknya Oke, bagus, selesai Yeay, menang speed dong Cukup tanker ya, memang kelemahan dari Theo seperti itu Sebenarnya ke Theo agak kurang gitu populer lagi Walaupun menang elemen, tapi damage-nya itu hanya berdasarkan skill kedua Dan skill kedua itu biasanya itu hitungannya, damage-nya itu agak rendah Perkalian damage-nya rendah Keunggulannya hanya gara-gara menang attack speed aja Itu dia sebabnya Jadi secara meta Udah agak populer lagi Mantap, Ciel Menang dong Kali ini harus serius, Ciel Lu jangan pick satu-pick satu lagi Pick satu, kacau Kali ini teman-teman butuh yang serius Yang belajar Oke, Ciel? Oke Kebal dong Mana mungkin lu bisa bunuh gua Ini kombo standar wajib banget Teman-teman yang udah mulai dapat Chloe Ini bisa jadi pelajaran Penting banget Ini kita perlu bunuh ini dulu deh Ngeselin banget Waduh, sayang sekali Tidak ada critical Buff criticalnya mengganggu banget Sumpah Ini kita kesini Oke, mantep 38 ribu Pasti mati Heal Tembusi shieldnya Gak berpengaruh shield Kalau skill ke-21 sniper Tapi damage kecil juga Skillnya memang kecil juga Oh, hampir, hampir, hampir Aduh, mati juga Kalah kita Chill Aduh Gak menang lah ini Ada healnya kok dia Berikutnya di bagian 11 Oke, untuk kombo kali ini Kita coba kombo yang Kalau musuhnya itu Kita bebas aman dengan water ya Karena memang musuhnya Hanya dari fire dan water saja Dan elemen darknya bebas nyerang kemana-mana saja Dan tidak ada elemen wind yang mengganggu kita Jadi kita bisa coba dengan elemen water attacker kita disini Ada defense break Ada damage yang cukup besar Dan ada buff attacknya Oke Dan kalau di bawah kita Pakai kombo bintang 4 yang terbaik Ini memang agak berbahaya ini Ada strip, ada damage, ada slow Kita bisa dimati langkah dengan musuh yang seperti ini ya Oke, ganas banget memang kalau yang di bawah ini Kita coba aja bisa menang atau enggak Ini bocil Mana sih Enggak menarik banget Bocil sebentar udah tinggal Piggy Oke, immunity kita masuk duluan Tapi mungkin dihapus Juno Siapa duluan jalan Wow Masuk dulu attack bar-nya Eh, defense break-nya Langsung dong Langsung serang Mati enggak? Oke, enggak Enggak bisa pakai skill dia Silent Mantep Vero juga tidak hapus ke sono Vero juga tidak hapus ke sono Langsung matikan Yeay Bagus banget Stella memang yang terbaik banget Damagenya Tapi mungkin butuh attack speed 200 total Yang mau build Stella Usahakan setidaknya total speed 200 Atau mendekati kalau memang tidak ada Mantep banget Selalu berhasil Kalau berhasil bunuh skill ketiga Selalu bisa pakai Keren banget Ini Aduh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Ada buff malah makin kacau Wah, dihapus ini kayaknya Kan dihapus Gagal Gagal Bisa enggak ini ya? Langsung matikan Demi besar Habis attack bar Jangan naik attack bar Masuk lagi Stella Menang kita Oke Nah ini agak bahaya ini Habis attack bar Silent Bagus Silentnya kesono Silentnya enggak berfungsi dengan baik Salah sasaran Siapa dulu Attack bar ini Chiwu Mengganggu Wah, kesakitan Memang Vigor Kalau punya critical damage Sakit banget Alah, enggak mati Mati kan Mati kan Biar cepat Sakit di damage-nya Kalau mati Nah, skogul Hop, hop, hop Mantap Yeay Aduh Aduh Sakit Iya, enggak mati Tapi untung stun Padahal dengan sikit pun Victory Keren banget Yang di slot ke-12 ini Nah ini aura cukup lumayan Ini ngeri banget ini Oke, kalau untuk kali ini Kita coba sekali lagi Ini yang kombo yang agak-agak unik-unik Musuh edemic utamanya itu Ada di fire Dan mungkin elemen light Dari fire itu Berarti fire itu nyerang ke wind Windnya itu tidak berbahaya Jadi elemen kita disini Raok kita bebas Raok kita disini bebas Kita tidak bawa water memang Seharusnya kalau water pun cukup Bisa cukup menarik Tapi kadang-kadang Kalau water sangkut Di tebantai Sama style Triana Triana agak berbahaya Kalau ketemu water Kadang-kadang Kalau kebetulan mati Tinggal water sendiri Bayuan sama Triana Mati itu water kita Oke Kalau di bawah ini Prinsip yang sama Seperti skogul Cuma bedanya Disini ini ada yang kebal Setidaknya ada dua nyawa Kita coba aja Ini agak sedikit Coba-coba Dengan prinsip-prinsip Kombo yang sama Wah hapus hilang Cukup 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 Bahaya banget loh Oke sayang sekali Nyerangnya kesalah Arah kesana Terpaksa kita nyerang Segera matikan Carcano-nya Alah Oh Tadah Damage Wow Sudah standby Aja Gawat Mesti heal Kurang attack Gak bisa Gagal Defense break masuk Ah gagal Waduh Masuknya ke sono juga Matilah kita Kok bukan tembak Ke water Ke wind Si Defense break Efeknya ngeselin loh Wah keras loh Keras Keras Ada efek glancingnya Ngeselin banget Efek glancingnya Ngeselin banget Wah nyerangnya ke sono Targetnya random banget Memang gak bisa nolong kita Matilah kita Mati lagi Random banget Aduh Matilah Gak bisa heal lagi Aduh Parah banget Oke Ini Mungkin Damagenya Jangan ganggu Oke Ya Bagus Bagus Matikan Gawat juga Kalau nyerang ke Oke Bagus Iunu kita bahaya Kalau kena Tesarion Wah parah banget Sakit banget Damagenya Gila gak kira-kira Damagenya Oh resist lagi Efeknya Ah gawat lah Ah gawat lah ini Oke stun Bagus Demi Oke bagus Sakit ya Mati pun Iunu kita Revive Dapat attack bar Skill kedua ada Oh gak ada Sayang sekali Wah gak mati Sayang Aduh mati 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 Oke gak 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 Dapat Masih bisa Masih bisa Yeay Masih bisa menang disini Tadi yang ke satu Konyol banget Yang pertama Konyol banget Setidaknya wave kedua Kita masih sukses Masih bisa lah Gak ada heal dia Pasti menang kok Walaupun Ngeselin banget Ngetank banget Tapi gak ada heal Pasti kita bisa menang Oke lanjut Ayo cepet Ah lama banget Ini auto Iya Sekali lagi Yeay Keren banget Mantep kan Tapi agak berbahaya ya Cuma menariknya Masih bisa melawan Bintang 5 Oke Tapi memang seperti Yang kayak gini Tetap ada prinsip Prinsip yang namanya Rune Kekuatan Rune Dengan strategi yang cukup Bagus Kita bisa melawan Monster yang kelas Lebih tinggi Ini yang enak banget Saya paling suka Yang kayak gini Monster-monster yang Kelas-kelas elite Kalah sama monster-monster Cupu Oke Walaupun sebenarnya Runenya gak cupu juga Terutama Vigor Vigor dan K-moon Itu bagus banget Kalau dari saya Vigor dan K-moon Sangat keras ya Oke Sekian dulu video kita Kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Dadah